Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat datang dan jumpa lagi di channel ini Pada video kali ini Saya akan mencoba Memanfaatkan sebuah Power Supply DPD bekas yang sudah tidak terpakai The Bluetooth device is ready to pair Yang akan saya Coba pasangkan di speaker Aktif 2.1 The Bluetooth device Disini terdapat Banyak sekali Power Supply Bekas yang saya sudah kumpulkan Dan pertanyaannya Apakah bisa Power Supply DPD Dipasang di speaker Aktif Oke langsung saja kita mulai Pertama saya akan mengukur terlebih dahulu Power Supply bawaan dari speaker aktifnya Kira-kira berapa Volt Yang dihasilkan dari Power Supply ini Kita bisa lihat Tegangannya 11 Volt Kurang lebih Kita ukur lagi coba Nah terlihat ya 11 Volt DC Kurang lebih Seperti itu Dan video ini adalah video eksperimen Sekaligus pembuktian Apakah bisa Power Supply SMPS DPD bekas Dipasangkan di speaker aktif Dan untuk Power Supply Dan untuk Power Supplynya Saya menggunakan Power Supply DPD Bekas DPD Flyer Polytron Seperti ini ya Penampakan dari Power Supply DPD Merak Polytron Tegangannya Antara 5 Volt Dan juga 12 Volt Oke langsung saja Saya akan mencoba Menggabungkan Dua kabel Antara kabel ground Dan kabel plus 12 Volt Kabel sudah saya pasangkan Dan sebelumnya Saya akan mencoba Mencopot terlebih dahulu Power Supply Asli bawaannya Supaya Mempermudah Pemasangan Disini ada dua kabel input AC listrik Kita copot terlebih dahulu Kemudian kabel Socket Output 12 Volt Atau 11 Volt Kita juga harus copot Supaya lebih aman Oke sudah saya copot Dan selanjutnya Saya akan pasangkan Power Supply Seperti ini Saya akan pasangkan dulu Kabel AC nya Kabel listrik di jalurnya Untuk jalur listriknya Di Power Supply DVD Sudah jelas ada ya Tinggal mengikuti Socket asli bawaannya Namun sebelum di tes Langsung saya akan mencoba Mengukur terlebih dahulu Berapa volt yang di hasilkan dari Power Supply SMPS DPD bekas DPD Polytron ini Saya akan coba hidupkan dan saya akan coba hidupkan dan saya akan coba hidupkan dan saya akan ukur terlebih dahulu supaya lebih aman perhatikan teman-teman di multitester digitalnya terukur nah disini terukur 13 volt ini untuk outputnya belum tersambungkan Jadi tegangan yang tersimpan di elko yaitu sebesar 13 volt Dan sekarang saya akan coba untuk jalur plus yang menuju modul speaker aktifnya Saya pasangkan di jalur plus 12 volt Jika teman-teman tidak melihat Teman-teman bebas Menyambungkannya di titik mana saja Yang terpenting adalah tetap di jalur 12 voltnya Dan setelah kabel terhubung Kita akan coba lihat Dengan posisi Power Supply dihidupkan Tegangannya Silahkan perhatikan Nah setelah Power Supply ini terhubung Dengan modul amplifier-nya Ternyata tegangan drop menjadi 8 volt Apakah masih sanggup Power Supply ini untuk mendorong modul amplifier-nya? Dan ternyata bisa ya Teman-teman bisa dengar suara musiknya Bisa berfungsi dengan normal Aku coba tentang jalan hidupku Aku lalu dan menyimat sebuah Selalu bertanya Adakah kasih suci cinta Oke teman-teman Ternyata bisa ya Power Supply DVD digabungkan di speaker aktif Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya